Terima kasih. 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 Salam Pancasila. Terima kasih. 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 dengan orang lain itulah media untuk membangun sebuah kecerdasan sosial sehingga di dalam teori-teori maupun praktek hidupan orang yang IP-nya 4 belum lebih sukses dibanding mereka yang IP-nya hanya 2 atau 3 karena yang 2 atau 3 mungkin dan serikali seperti hasil mereka adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan sosial sehingga ada pakar yang menyebutkan justru, mereka yang IP-nya 4 itu biasanya jadi tenaga akhirnya mereka yang IP-nya 2,7 atau 3,0 sehingga minitur-minitur kenapa? karena biasanya di dalam kontek hidupan sosial orang-orang yang IP-nya 4 itu sangat mengikuti rumus sehingga dia tidak berani mencoba sesuatu yang baik dia tidak berani mengenal sesuatu yang beda sebaliknya mereka yang IP-nya 3 itu pulang jam 1 dari kampus dari rumah belum tentu jam 5 sampai karena dia selalu melacak, selalu bermain ingin tahu sesuatu yang baru dan seterusnya sehingga dengan mengenal yang beragam itulah lalu kita kembalikan kepada kontek Pancasila bahwa sisru di sini Pancasila ini memerlukan sebuah cahaya yang mampu mempersatukan kita karena keberagaman di masa lampu itu sebagai media alat pemcapela sekarang dijadikan media untuk mempersatukan sehingga Bung Karno menyebutnya di dalam bidang sesuatu dunia Pancasila harus bisa menjadi meja statis yaitu rompok-rompok elemen-elemen yang ada di Indonesia dengan latar belakang yang ada itu harus bersatu karena tanpa persatuan kita tidak akan bisa menjaga lalu yang kedua Bung Karno juga menyebutkan bahwa Pancasila sebagai alat pembersatu ini tidak akan mungkin bisa bermanfaat memiliki nilai yang maksimal kalau Pancasila tidak dijadikan sebagai bintang keuntung atau disebut dengan light start dinamis inilah yang menurut kami di BPP harus kita akui bahwa light start dinamis ini belum kita rumpuskan dengan baik sehingga ada kecenderungan orang bicara Pancasila itu selalu bicara tentang masa silam bukan masa kini dan masa depan inilah tantangan-tantangan pada kita sekaligus saya jelaskan kepada mereka-reka bahwa dalam mereka memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni itu kami tidak akan memisahkan Pancasila dengan proses perumusan tanggal 22 Juni dan pengesahnya pada tanggal 18 Agustus karena tiga momen itu adalah momen yang saling berkait artinya bahwa di dalam 31 Juni itulah Pancasila sebagai filosofi Kronoslah Pancasila sebagai sebuah dasar negara yang berkansung itu tidak akan kita terbuka narasi dan argumentasinya di bidang tokoh-tokoh BPUBK yang lain maupun di naskah-naskah yang lain kebetulan kami melakukan penelitian ini di asing nasional bahwa argumentasi Pancasila sebagai sebuah dasar negara sebagaimana yang diminta oleh Profesor terhadap cuman di diri di Inggrat selalu ketua BPUBK itu baru dimunculkan dan ada di dalam naskah pidato bungkano inilah yang menjadikan bahwa Pancasila itu lahir 1 Juni dan kemudian digodok pada tanggal 22 Juni dan kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus apa yang oleh teman-teman secara awan itu disebut sebagai disah yang mengalir sering naratif sehingga sebagai sering naratif Pancasila tidak boleh dilihat sepotong-sepotong 1 Juni saja, 22 Juni saja atau 18 Agustus Bapak Ibu yang kami hormati dalam kaitannya dengan Pancasila dalam keberagaman inilah maka orang yang mengenal keberagaman itu biasanya tidak akan radikal karena dia akan kororan dia akan mengenal sesuatu yang berbeda Bapak Ibu mungkin juga punya pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain orang yang berkaulannya luas beragam biasanya dia tidak akan menjadi orang yang menanti dia akan membiasakan berpikir secara terbuka dan dia akan toleran dan di dalam kondisi yang semacam ini cocok dengan sunah pulau atau pemaham sehingga kalau kita cek justru orang-orang di Indonesia bahkan menurut hasil penelitian dua herawat di sekolah tidak ada manusia Indonesia yang DNA-nya sama sistem manusia Indonesia itu DNA-nya sangat beragam maka kalau ini kita kaitkan dengan hasil penelitian di dunia biologi konsep beda itu adalah sebuah konsep bagaimana memadukan dalur murni sebuah bibir yang berbeda itu untuk menghasilkan bibir yang bagus kenapa incest itu dilarang? karena dalur murninya terlalu dekat dan orang Indonesia yang sangat beragam ini punya potensi menghasilkan manusia-manusia yang ibarat secara biologis DNA-nya ini kan? problemnya adalah sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bum Hatta maupun Bum Garno problemnya adalah DNA biologis ini belum mampu diolah sebagai sebuah DNA logika DNA akal atau DNA mindset yaitu kalau dulu menurut Bum Garno kita itu keturunan bangsa yang besar, bangsa yang bergaulah sehingga selalu menyimbulkan dengan kerbau dengan pantai, dengan harimau dengan burung karuda tapi karena diperjajah terus-menerus kita kehilangan kepercayaan diri mental kita menjadi ilander sehingga kita menganalutikan diri kita seperti ini binatang kambing yang hanya bisa melembet atau kalau burung hanya jadi burung kumprik sehingga keberanian kecualitas ini tidak ada nah Bapak Ibu yang kami hormati dalam kondisi yang semacam ini maka kita harus kembali ke nilai-nilai kita maka Pancasila menurut para pendirinya salah satunya Bum Garno adalah hanya bisa digali dari nilai-nilai budaya kita sehingga orang yang tercerabut dengan akar kebudayaannya itu biasanya tidak akan mampu untuk membangun peradaban yang besar sehingga Toynbee di dalam bukunya tentang study of history yang mempelajari beberapa peradaban antara 22 peradaban dia menunjukkan hanya peradaban-peradaban yang memiliki akar yang kuat itulah yang bisa tumbuh dengan kuat dia analogikan pohon itu bisa besar tinggi tidak mudah apa? kalau dia memiliki akar yang kuat ini yang menjadi tantangan pada kita justru nilai-nilai budaya karifan-karifan lokal kita itu sekarang ini sudah mulai banyak yang hilang kenapa hilang? karena ternyata tidak hilang pada saat ini tetapi pada masa kolonialisme para penjajah itu ingin menghapus masalah rupu bangsa kita yang hilang sehingga kepercayaan diri kita hilang dan kita tidak menjadi manusia Indonesia manusia yang memiliki kepercayaan tapi oleh Bung Karnon, Bung Karta, dan Malacca itu sebetulnya manusia Inlander orang-orang yang semacam ini permental Inlander permental Inferior itu biasanya pikirannya sentit dan orang yang berpikir sentit itu biasanya mudah dikodak oleh gaduhan sehingga ketika ada berita yang gaduh akal sehatnya tidak berjumpa maka kenapa kalau ada politisi ada tokoh-tokoh itu setiap menyesal tidak masuk akal itu tujuannya adalah bukan menunjukkan dia orang bodoh tapi bagaimana dia bisa mengahis di orang-orang yang tidak biasa berpikir politis nah orang yang semacam inilah yang bukan masuk ke dalam paham rakyatisme maupun teknologi jadi kejala-kejala yang semacam ini harus kita termati maka problem bagi kami yang berpikir adalah tentang bagi kita adalah mencerdaskan kehidupan sehingga di dalam sila pertama kita tidak dominasi menonjolkan agama karena menurutku karno sila yang pertama yang pada satu juli sebut sebagai sila yang kelima itu adalah sila ketuhanan yang berkebudayaan sehingga orang-orang memahami spiritualitas memahami dimensi ketuhanan itu dengan cara-cara yang sangat berbudaya, sangat santur tidak egois dan seterusnya dan sebeda kualitas ketuhanan itu tidak dekat dengan kebencian, kemarahan karena kalau ada orang yang sudah marah orang yang sudah benci itu bukan temannya Tuhan pasti itu temannya sepan nanti Pak Gaya yang lebih dia tahu karena orang yang dekat dengan Tuhan itu hati dan pikirannya selalu damai dia tidak mudah mengebar kebencian maupun kemarahan dalam kondisi yang semacamnya mungkin dia terakhir karena dia harus berbagi kami di dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila yaitu sampai dengan 18 Agustus kami mencubah selain kami melakukan pepacaran kami juga mengadakan festival budaya di Jakarta yang kami mengokongkan di Jakarta kemudian juga seminar internasional kerjasama dengan Kempenor Jawa Timur tapi kami juga mengadakan Lomba Bimit kemudian juga Lomba Yajel kemudian juga Lomba Pancasila Pendek dan seterusnya yang kebetulan hari ini kami umumkan pemenangnya dan seterusnya yang ternyata anak-anak muda itu terutama yang masih remaja itu sangat antusias dan mereka memiliki cara-cara berpikir yang besti Bapak Ibu ya yang terakhir dari saya bahwa dalam rangka memperingati yang di kelahiran Pancasila ini kami juga ingin mengangkat ikon prestasi Indonesia sehingga bicara Pancasila tidak akan mungkin dilepaskan dari prestasi karena kemajuan sebuah bangsa itu karena prestasi karena daya cerita bukan karena masa lalu nya sebuah bangsa yang muli masa lalu yang hebat kita lihat saja berat, berat dan sebagainya itu kalau kita lihat berada panjang juga dan seterusnya itu hebat-debat tapi sekarang bisa jatuh dan seterusnya karena dia tidak punya visi depan nah Pancasila itu harapan kita adalah bagaimana kita membangun visi depan sehingga sebagai sebuah dasar negara kita akan berusaha mengingatkan lembaga kementerian dan pemerintah pada umumnya apakah semua peraturan peruntuk undangan ini sudah berbasis kepada nilai-nilai Pancasila karena harus diakui Pancasila 1 Juni yang ditonjolkan dan diharapkan oleh ketua BPUBK bukan sebagai kewanangan hidup tetapi sebagai sebuah dasar negara maka sebagai sebuah dasar negara sebagai keusahaan ini adalah yang yang ditantangkan kepada kita harus kita akui bahwa banyak regulasi yang belum berbasis pada Pancasila lalu yang kedua kita harus kita akui dalam konteks kehidupan kita sekarang Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup belum mampu menjadi sebuah paradigma keiluman sehingga kita sering kali bicara anti-kapitalis anti-newit teori politik tapi teori politik teori ekonomi yang kita pelajari dari SD sampai S3 itu adalah derifikasi dari teori-teori di sana disini lah dibutuhkan forum-forum seperti forum berdeka barat ini barangkali kapan kita bisa bertemu membicarakan tentang Pancasila sebagai sebuah epistemologi keinginan maupun Pancasila sebagai epistemologi dunia media sosial dan seterusnya sehingga di Indonesia banyak orang yang bisa menjadi blogger banyak orang yang bisa menjadi inovator tapi kenapa di media sosial yang banyak muncul justru para guru tantangan pada kita karena kita juga larut bahwa berita-berita yang seksi itu adalah berita-berita yang negatif padahal mungkin bahwa guru yang dari media kami tahu yaitu bahwa sebuah berita itu seperti virus dan sebuah virus yang positif juga akan mengarah kepada seksi positif kalau negatif juga pada negatif tantangan kita berikutnya adalah ketika keberagaman ini harus kita sikapi dengan hija maka disitu diperlukan kecerdasan dan dengan kecerdasan itulah kita tidak akan mungkin terganggu oleh rakyatisme maupun dan orang-orang semua itu barangkali yang bisa saya sampaikan maka rukalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih bro nah ini selain mengenai Pancasila yang juga bergaung di Macan Negara ini juga mengenai Islam Nusantara ala Indonesia nah disini Pak Cahai bisa menjelaskan seperti apa sih sebenarnya bedanya Islam Nusantara dengan yang ada di luar negeri yang banyak di Macan Negara karena kan kalau kalau kita orang awam tidak tahu bagaimana bedanya sama-sama kemudian ulama sama-sama terlibat dalam polaan negara dan sebagainya sebenarnya bedanya seperti apa Pak Cahai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi cara soal ya Islam Nusantara itu juga tidak jauh berbeda dengan Islam yang lain itu hanya sebuah istilah Islam itu pada dasarnya sama ya yang disebut orang ber-Islam itu kata kuncinya itu ada dua yang pertama adalah yang pertama adalah percaya pada lukun iman dan yang kedua adalah percaya pada lukun Islam dan melaksanakan kata kuncinya sudah disini kata kuncinya disini kata kuncinya disini kata kuncinya disini kata kuncinya disini yang lain-lain itu sebetulnya lebih jadi pada upaya kita menegakkan kata kuncinya yang menjadi kepentingan kita misalkan orang mau masuk surga orang mau masuk raka itu terkait dengan kepentingan individu masing-masing tapi perintah rukun iman dan rukun Islam itu adalah perintah seberat untuk seluruh orang yang disebut sebagai orang Islam itu bedanya yang lain-lain itu individu semua mau kalau mau jadi bener ya solat terus solat juga banyak-banyak kalau mau resikinya lancar masalah juga terus yang lain-lain itu jadi lebih kepadanya individu ya umum itu saja jadi menyampaikan soal ini sebetulnya kita bicara soal Islam Nusantara itu bukan berarti kalau kalau di lingkungan yang ada ulama itu bukan berarti Islam di Nusantara tapi adalah Islam Nusantara itu adalah Islam yang mengadaptasi ya Islam yang tumbuh ya di Indonesia dengan mengadaptasi budaya dan tradisi yang sudah berkembang seperti sama misalkan munculnya agama Islam munculnya agama Islam itu sebetulnya kita tetap menggunakan media-media lama media-media dalam bahasa Islam itu adalah disebut dengan media-media jahiriyah ya sama Islam masuk Indonesia dengan menggunakan media-media yang sudah berkembang satu contoh ada teman-media jahir kemudian isinya itu dikasih nilai-nilai Islam kenduri kenduri itu hindu tapi kemudian isinya itu diganti dengan dua-dua Islam bukan dua-duanya yang terus kemudian bersih desa dan sebagainya sebagainya itu adalah apakah itu disebut bil-ah tidak tidak kalau disebut bil-ah islam sedikit-ah yang tidak ada yang wuhni di dunia ini kalau waktu itu saat itu kalau anda haji setiap waktu ya itu sebetulnya bukan media yang orang Islam itu 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 media sudah ada sejajaman jahiriyah 10 orang keliling tengah 7 kali itu bacaan apa ya laka ya uzah ya ini ya ini nama-nama itu tetapi ketika Rasulullah kemudian membangun islam digantilah dengan bacaan-bacaan sesuai dengan bacaan-bacaan islam jadi itu itu kalau kita bicara soal islam secara umum terus kalau kita bicara soal islam nusantara kaitannya dengan bagaimana kita membangun keributan keberagamaan dan keberagamaan di Indonesia itu sebetulnya bagikan bagikan sejak berdiri yang ada berlama memang itu berdiri oleh Indonesia itu berdiri oleh Indonesia coba sebutkan selain pertama terus ini gak usah terus terus ini adalah pernyataan waktu hasil mahasari dan itu ada yang disebut di kami itu di konon nasasi konon nasasi itu adalah undang-undang dasarnya itu namanya konon nasasi agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak keseberatan nasionalisme adalah bagian dari agama kemudian ini adalah dasar yang kenapa ini berdiri dan kenapa sebutnya ego seperti yang anda lihat selama ini itu selama ini yang anda lihat itu kemudian kemudian apa yang menjadi pijakan ego dalam perindonesia itu sebetulnya karena memang dari awal kita membangun prinsip-prinsip kehidupan dengan memahami situasi dan kondisi yang ada di Indonesia Indonesia itu adalah pulauan Indonesia itu adalah banyak serbu Indonesia itu adalah banyak bahasa dan ternyata Indonesia ini ternyata Islam ini datang ke Indonesia adalah pada generasi ketiga dari agama-agama yang ada di Indonesia yang pertama itu kedua Buddha Islam dan Kristus yang memandu situasi seperti ini kita tidak bisa tidak ada Islam yang pertama ada di Indonesia kalau bicara sholah Indonesia yang pertama adalah di Indonesia bukan Islam karena Islam belakangan ya ya sebenarnya sebeginya dari situ nah karena itu ya tadi sebutkan dengan bagaimana pandangan itu yang kedua tadi sebutkan juga apa bedanya Islam Indonesia dengan Islam luar negeri iya ini kalau dikatakan di sini agama dan nasionalisme ada dua kutub yang tidak bersebrangkan nah kaitannya dengan agama kemudian juga negara dibandingkan Indonesia dengan gimana negara itu prakteknya gimana sih ini ini memang kita berbicara sekali negara-negara di Arab coba poin kedua di cek ya pendapat orang itu juga berikutnya mbak negara-negara di Arab iya 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 negara-negara di Arab itu sebetulnya berdiri pasca kolonialisme ya setelah perang dunia satu betul ya Indonesia berdiri setelah perang dunia tak rata setelah perang dunia satu maka habis perang dunia dua nah kalau kita bicara kolonialisme di Asia Asia atau disebut juga dengan Asia Timur Tengah itu sebenarnya kan ada dua yang paling utama yang paling utama di zaman muda yang pertama adalah kolonialisme zaman tadi Usmania yang disebut kolonialisme juga bagi orang-orang mereka nah ini ya kemudian yang kedua adalah kolonialisme di masa barat nah kemudian terjadikan negara-negara di sana ini itu adalah hasil dari ya persekutuan negara-negara barat untuk membentuk negara-negara di Timur Tengah munculnya Suriah munculnya Yaman munculnya Arab Saudi segala macam itu adalah bagian dari upaya-upaya kelompok ini barat ini untuk membagi bagian negara sesuai dengan yang baik jadi lain ketika berdiri negara-negara ini bertarunglah dua kutub kuatan di dalam kehidupan yang ada di Sarai itu sama dengan yang ada di Indonesia ada kelompok yang disebut kelompok nasionalis baik sebagian ada kelompok yang disebut adalah kelompok agamis nah dua kutub ini dua kutub ini dua kutub ini Alhamdulillah di Indonesia mereka bisa satu mereka bisa bekerja sana mereka bisa punya pandangan yang berbeda eh ini yang salah tetapi di sana itu berbeda seorang ulama itu gak kena dia bicara soal nasionalis negara dia bicara soal syariat Islam seorang nasionalis ya di sana itu dia bicara soal negara tidak agama jadi seorang nasionalis itu rata-rata di sana itu bukan agama Muhammad Saddam Hussein David As'ad siapa lagi itu Nasir ya Mesir segala macam itu itu bukan ahli agama ya mereka adalah seorang masyarakat dan berbeda dengan kelompok ahli agama seperti Syait Suto terus kemudian Duta Ibn Yah dan sebagainya mereka kaya namanya mereka bicara soal negara dalam pengertian ini adalah negara Mesir ini adalah negara pesawat dan segala macam dua tutup ini tidak pernah bisa bertemu tetapi dalam pertarungan ini ternyata yang menang yang mampu membuat sebuah sistem ketatan negara artibadah kaum nasionalis ya kaya saksa gedusnya sepertinya itu dan itu yang terpisah kemudian dari kelompok kaum agamis di Indonesia itu membedakan itu adalah kaum agamis dan kaum nasionalis itu bisa hidup sebarang kemudian mereka membangun satu petuata ya untuk mendirikan apa yang disebut di Indonesia ingat sejarah ya waktu perdebatan tentang undang-undang dasar perdebatan tentang Pancasila bagaimana umat islam kemudian yang ditopoli oleh sebagai wakil nasib ya mencabut tujuh kata dalam biarkan Jakarta ini adalah ini bagi kami kalau orang itu tidak ada perusahaan bahwa itu adalah kontribusi atau yang disebut dengan rasa apa pembelian ya pembelian sesuatu kepada orang itu ya ini cabut-cabut saja yang sering disebut orang yang sekarang sering mengatas namakan adalah sebagai wakil umat islam itu adalah pemberian yang tidak terbantaka yang tidak terbilai dari umat islam terhadap Indonesia tidak terhadap pikiran-pikiran orang yang terhadap hal itu seperti itu tidak terhadap kita tidak pernah memberikan mencapai kata-kata itu hanya untuk mengatakan bahwa Islam telah memberikan sesuatu yang berarti terhadap Indonesia karena bagi orang itu Indonesia ya islam Islam Indonesia Indonesia itu yang berjata ini kata-kata yang sering disebutkan oleh kelompok yang menyatakan itu sering menyatakan dirinya adalah pakil umat islam pemberikan ini adalah orang-orang yang selama itu tidak pernah tahu tidak pernah memberikan Indonesia Anda semua tahu yang ada di sini saya kalau bicara ini kamu sering marah siapa yang mendirikan pendidikan Indonesia dari kalangan mati selam jawab apakah HPI apakah wahwi apakah jamai suaminya apakah jam yang ikut bicara kemudian ada dasar pandangan sel ada dasar penyawangan yang yang selama ini tidak pernah menyatakan dirinya sebagai wakil umat islam ada biar ada orang ditangkap kami atas nama wakil umat islam tidak setuju berada kriminalisasi pulau itu itu tidak itu tidak kalau wartawan tidak mengerti itu ini soal sejarah soal fakta bagaimana berbicara soal berbicara soal negara dan islam itu itu yang harus kita pahami itu yang yang kedua yang ketiga yang ketiga ada satu lagi yang ketiga ada satu lagi yang ketiga ada satu lagi para domo corak ini yang tidak punya tanah air kemudian mereka ingin mencari tanah air datanglah mereka ke malaysia datanglah mereka ke indonesia datanglah mereka ke menedari salah setelah mereka ini di negara dimana organisasi ini berdiri ditolak di negara dimana negara-negara di timur tengah ya mereka berkeliaran sejak tahun 1970 bulan tidak satu pun yang ada yang tidak datang ke indonesia membawa hutang menganggap dirinya yang paling benar ya segala macam bahwa indonesia itu ada negara taugut taugut itu adalah negara yang harus perangin jadi kalau banyak orang kenapa mereka masih mau jadi PNS kenapa mereka masih mau jadi politisi kenapa mereka itu masih mau jadi karyawan karena apa karena ini negara taugut kekayaan yang ada dianggap sebagai bonima tau bonima bonima itu artinya pampasan jadi mereka nyolong berapa pun tidak merasa ada dosanya karena orang milima karena orang milima jadi mereka mau ambil duit berapa pun tidak merasa berapa pun tidak merasa berapa tidak merasa berapa tidak merasa berapa bisa diambil semuanya oleh mereka dan mereka tidak merasa berapa 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 karena dalam pemikiran dasar pemikiran serangan mereka tafshir terhadap atau mereka itu adalah berapa yang berapa tidak merasa berapa yang merasa berapa yang merasa berapa mereka ini seinaknya bicara sesuai dengan judulnya mereka ini kemudian menganggap judulnya yang paling senang bahwa yang disebut dengan Islam, Tilafah, dan sebagainya tidak ada sesuatu yang punya jatah istilah tidak ada tidak ada jim terolifahan tidak terolifahan tidak terolifahan tidak itu yang menyatakan bahwa Bani Umayyah Bani Abasyah Bani Uthmaniyah dan semua Bani-Bani yang pernah menjadi kerajaan-kerajaan atas eh kerajaan-kerajaan yang tidak pernah satupun yang menyatakan bahwa mereka adalah berapa kami adalah berapa yang ada adalah kelompok kelompok keluarga ya kelompok keluarga yang sering di setiap perubahan diperkoalifahan pada saat itu itu selalu pengetonan menyatakan jurinya adalah kami akan menerima bilapah Islamia dan itu tidak perlu di dari situ untuk keluarga kelompok keluarga dan sampai sekarang ini bisa juga menjadi seperti itu nah yang ketiga yang keempat ya kalau bicara soal NKRI berjaya itu hanya mati ini tidak hanya sekedar kompong kosong ada orang mengatakan NKRI itu bicara NKRI hanya mati karena NKRI itu ditayar kalau kita itu minta di bayar pak itu tidak kayak raya pak iya pak iya kita yang mati berapa itu coba jitung satu orang satu juta jasa raja jauh jaman kemerdekaan jaman PKI jaman ini kalau itu jasa raja sudah berapa beli ini jutaan kita sudah mati yang kemudian yang kemudian itu cuma segitu jadi secara NKRI pertama bahwa tahun 1938 NKRI ini sudah bicara soal negara di Indonesia negara di Indonesia negara di Indonesia yang kemudian yaitu pada mengutama NKRI di di Banjarmasin tahun 1938 bahwa Indonesia pasca colonialisme bahwa NKRI punya pendapat Indonesia nanti akan menjadi negara darussalam darussalam bukan darussalam bukan darussalam darussalam bukan negara tapi negara yang yang memberikan keselamatan 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 bagi umat dari Indonesia dan itu salah bukan darussalam ini sebelumnya 1908 itu salah yang kedua makanya itu punya pemikiran cerdas pada waktu itu untuk mengurai masalah apakah itu pengkandang medesan 45 itu itu akan tetap menetapkan tujuh kata yang jadi problem atau tidak pengusul utama adalah kami menjamin umat islam tidak akan jula dengan dijabutnya di kata yang disebut dengan biaya yang itu yang kedua dan kita bisa pernah menyatakan bahwa itu adalah sumbangan terbesar umat islam tidak pernah itu kita tidak pernah bicara soal sumbar terbesar untuk Indonesia nah itu yang ketiga yang betulnya yang jadi ini adalah ya kita pernah berjuang ya pada masa-masa paulialisme begitu jadi kalau ada bicara namanya di sebulan itu pasti kalau anda katakan di sebulan bukan orang itu berarti ada kalah pendiri di sebulan itu adalah para baik itu ya pemahamannya ya semua mesti pemahaman kita bersama nah tadi terkait juga tadi disebutkan mengenai radikalisme Menko Minfo punya data punya temuan-temuan bagaimana bu temuannya mengenai penyebaran radikalisme di media sosial seperti ini ya dengan perkembangan teknologi ya teknologi informasi dengan kemaranya media sosial tentunya ini membawa dampak positif mungkin bagi masyarakat dampak positif sudah kita semua rasakan betapa mudahnya kehidupan kita ya ketika transportasi yang tadinya misalnya kita tidak punya mobil kita harus ke terminal atau kemana sekarang di rumah kita dijemput dan lain sebagainya banyak hal positif yang kita nikmati tapi di sisi lain dengan perkembangan teknologi informasi dengan banyaknya media sosial ini sehingga masyarakat mudah sekali mendapatkan informasi yang mereka cari ataupun tidak mereka cari setiap hari kita mendapatkan informasi setiap orang tidur sampai dengan mau tidur internet Indonesia ini sudah digunakan oleh 53% masyarakat Indonesia atau sekitar 143 juta nah praktik informasi yang kemudian terdistribusi melalui internet khususnya untuk generasi muda ini luar biasa sekali dan kalau tadinya paham-paham radikalisme kemudian juga terorisme itu penyebarannya kan tidak semasif sekarang tetapi dengan adanya media sosial yang memanfaatkan untuk menyebarkan paham-paham radikalisme dan terorisme sehingga aliran ataupun ideologi ini semakin lama semakin cepat sekali menyebar dan kalau anak-anak kita yang para jelasannya masih terbatas kemudian dibombardir dengan informasi-informasi tentang radikalisme dan terorisme maka mereka ini banyak yang kemudian tidak hanya terinformasi tetapi terpungkernalisasi dengan tahap-tahap bahkan ada yang dibayar online iya bisa melalui online seperti itu dan gerakannya memang sangat halus misalnya di Facebook kemudian mereka berteman dengan seseorang anak tadinya hanya di 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 yang mereka suka misalnya kamu suka gak lagu-lagu seperti ini nah setelah oh iya suka kemudian mereka kirimi lagu-lagu masjid atau apa secara terus-menerus nah setelah itu baru kemudian dikirim video-video yang apa menunjukkan video yang mengandung terorisme rakyat narisme jadi seseorang itu seorang anak misalnya di lingkungan mereka bukan anak yang nakal bukan anak yang peberotak tapi ibar-ibar dia seorang diri bisa menjadi sangat radikal mereka ini yang disebut dengan seseorang yang kemudian terkoneksi dengan grup yang dicuci lah kotaknya dengan gambar seperti itu nah ini kita sepertinya sebagai orang tua tetap harus mencapai anak-anak kita apa sih yang mereka cari di media sosial dengan siapa mereka itu berkomunikasi nah kalau bicara masalah keberagaman tidak hanya masalah radicalisme terorisme tetapi juga informasi-informasi yang menyesatkan fake news fox ini juga merupakan penyedot dari disintegrasi tanpa kita sangat merasakan ya akhir-akhir ini banyak sekali informasi-informasi negatif dan energi dari masyarakat ini seolah-olah terkuras sehingga membahas berbicara masalah fox waktu kita ini sebaiknya untuk hal yang positif tetapi kalau masyarakat generasi muda berkuntet pada hal-hal yang negatif bagaimana kita kemudian akan meningkatkan daya saing menjadi nah oleh karena itu sebagai filter tentunya Pancasila ini bagaimana bisa kita internalisasikan kepada generasi muda kita melalui berbagai kegiatan khususnya melalui media sosial kalau informasi negatif lebih banyak daripada informasi yang positif maka pemikiran generasi kita ini adalah pemikiran yang negatif masalah kebencian fitnah revokasi dan sebagainya jadi mari kita gunakan media sosial ini untuk menyampaikan hal-hal positif misalnya tentang toleransi tentang penghormatan kepada pihak-pihak lain walaupun kecil tapi itu bisa untuk meningkatkan persatuan dan betul-betul inilah cara kita dalam merawat keberadaan Mekomei punya datanya tidak simpul memberikan gambaran kepada kita semua seberapa maraknya konten-konten radikalisme yang tersebar di media sosial saat ini iya kami memang ada data ya jadi temuan per tanggal 21 Mei selama kurang lebih sepuluh hari ya sepuluh hari di tapis menggunakan AIS Artificial Intelligence System yang dimiliki oleh POMINPO itu kita sudah menemukan dan memblokir sekitar 3.185 3.195 3.195 3.195 konten itu semua yang mengandung radikalisme terorisme apa yang ada di berbagai platform media sosial paling banyak dimana Bu platformnya ditemukan hal ini jadi kalau paling banyak ya ini data dari COINPO ada beberapa sih tapi ini jumlahnya saja ya sekitar 3.195 ada data detailnya memang ada website kemudian percakapan WhatsApp dan lain dan sebagainya itu semua Facebook Instagram YouTube dan lain sebagainya masuk Telegram ada juga 3.195 ini kalau dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya apakah meningkat drastis Bu? Jadi kalau secara keseluruhan tahun lalu itu COINPO menutup sekitar hampir 800 ribu akun tapi mayoritas kalau yang tahun lalu masalah tetapi terorisme dan lain sebagainya juga cukup banyak nah sekarang ini karena COINPO sudah memiliki alat yang lebih canggih sehingga menapisnya ini frekuensinya lebih sering jadi ya semakin banyak yang bisa ditangani oleh COINPO untuk membatasi akses ataupun memblokin situs-situs yang bertertangan dengan Pancasila ataupun akuran-akuran yang ada terkait dengan konten radikal ini kan sudah masalah internasional ya Bu bahkan bisa dikatakan transnasional karena sudah lewati berbagai negara lewat melalui internet Bagaimana dengan para pemilik platform di dunia internasional seperti Facebook atau mungkin dan sebagainya kerjasamanya seperti apa? Apakah menghadapi kesulitan dari pihak Cominfo sendiri untuk kemudian melakukan filter dan bekerjasama dengan mereka? Ya jadi Cominfo sekarang ini tentu sudah berdekatan dengan semua platform kemudian dari platform sendiri sekarang juga sudah sangat peduli apabila ada peringatan dari Cominfo jadi dalam menutup itu kan Cominfo melalui beberapa tahapan ya ada peringatan pertama kedua ketiga nah pada kasus beberapa waktu yang lalu ketika Cominfo menutup telegram itu karena dari platform telegram mengapaikan surat dari yang dilupakan menteri kemudian langsung ditutup nah setelah ditutup mereka baru kemudian datang ke Indonesia CEO-nya tapi dengan platform yang lain begitu diberi peringatan yang mereka langsung menghapus atau memblokir apa-apa yang kemudian jadi komiser untuk atau harus di blokir surat di kalau kita membayangkan ini fenomena gunung es ya angka 3195 konten dalam 10 hari ini bisa dibilang berapa persennya dari berapa yang menyebar Bu tentunya ada keterbatasan dari Menko 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 terima kasih pertama ini satu Mbak ada lagi yang baru silahkan Mbak tolong sebutkan nama dari mana ya Mbak dan pertanyaan itu juga di siapa silahkan Mbak terima kasih Bapak-bapak dari Bukur Sekalian saya diwati dari Bukur Sekalian saya mau bertanya kepada soal Pancasila tadi karena 1 Juni jadi soal itu dari Pancasila dari Pancasila Pak Pak saya mau melihat kita tahu bagaimana program-program yang kita dalam di Pancasila Soalnya dulu pada saat Pancasila itu ada Pancasila itu ada P4 itu masuk kurikulum karena dari SMA sampai kuliah itu saya ingat banget ada ajaran awal masuk sekolah itu ada 7 hari khusus belajarnya belajar Pancasila itu Bagaimana program DPP itu untuk yang MIA seperti itu tadi yang pembinaan pembinaan artesila peragaman segala itu sejauh setelah pas itu kemudian kalau kami sendiri sebagai program-program tidak bosan seperti P4 dulu kita sempat bosan anak-anak sempat sempat bosan dengan pelajaran P4 itu yang ya seolah-olah dia seolah-olah memang program-programnya itu abstrak mengalak-alak begitu seolah-olah tidak dapat apa-apa selain pelaksanaannya sendiri tidak karena misalnya itu banyak korupsi tapi tidak ada pelaksanaan mungkin kalau sekarang itu pelajarannya lebih lebih meresap kepada masyarakat itu mungkin akan adusias anak muda beda mungkin sama dulu kalau P4 kan dulu kita dapat itu bosan ya mbak ya bosan lagi baik wadwanti langsung kita gali ya terima kasih tapi ada yang bertanya dulu kak sebelumnya yang lain ada? ya mas silahkan mas saya kumpulin tiga orang di sesi pertama ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam memang memang kalau kita lihat terbanyak mas namanya dulu dari mana dari 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 nama saya kalau kita lihat kalau kita lihat terbanyak problem radikalisme ini bahkan sudah masuk sampai sekolah-sekolah kita BIP itu mencoba bikin direalikalisasi atau mensosialisasi Pancasila tetapi setiap hari anak-anak kita direalifikan sepuluh di sana pikiran-pikiran radikalisme tanpa ada tindakan besar untuk buru-buru kita saya kok khawatir dengan masa depan maksa ini buru-buru kita atau dosen-dosen kita saya khawatir dengan masa depan maksa ini kita bayangkan anak SD bahkan sekarang sudah kelas pakut saja sudah punya sikap yang penting tolera bagaimana mereka berkembang ke depan sementara kita baru menyadari atau kadang-kadang kita baru serius sekarang jadi kalau tidak ada satu gerakan besar untuk apa namanya seperti radikalisasi buru-buru yang paling yang menurut saya penting ketiga perkama yang kedua anak-anak di sekolah ketemu ajaran-bicara TV ketemu lagi pusat-pusat para pembicara yang cenderung membawa ajaran radikal nongol di banyak TV jadi mereka punya pandemasi terhadap kebenaran yang radikal ini gitu ini akhirnya menjadi problem serius saya tidak tahu berapa banyak biaya yang kita keluarkan teradikalisasi sementara proses radikalisasi setiap hari masih saya pikir itu yang penting juga menjadi terima kasih baik terima kasih mas Eko nah ini bagaimana melawan radikalisasi dengan deradikalisasi sampai sejauh mana kita bisa lakukan ya silahkan ada satu lagi ya mas silahkan nama dari mana ya mas ya saya 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 cuma mau usul tapi ini kalau saya menyambung nabi ini bagaimana kalau hukumannya buat para pelaku radikalisme ini diperberapa kalau perlu hukum mati aja eh nggak mati tanpa ampun itu pasti akan berkurang daripada kalau sekarang hukumnya kalau saya lihat kan nggak teges gitu loh ya hukum di Indonesia ini wakata ya wakata ya sorry 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 to say ya ini eh hukum di Indonesia ini kan masih karet ya kalau saya bilang bahasa saya itu karet kalau saya berpikir saya ngobrol dengan saya kenapa nggak dihukum mati sekalian kalau perlu tebak mati di tempat tanpa ampun tanpa ada pros pengadilan lagi tanpa ini tebak mati aja udah kelar kan jadi radikalisasi itu bisa orang yang mau radikalisasi berpikir tembak mati di tempat gitu loh di tempat tanpa perlu pros pengadilan lagi nanti malah seneng Pak dibilang mati syahir nanti ya tapi tapi kalau saya bilang sih hukuman ini mau kalau saya menurut saya nih ya tapi terserah pada pembicaraan ini gimana tapi saya bilang tembak mati itu cukup baik kalau masalah pergangan hukum mungkin kan kita bisa terserah resumen di sini ya tapi kalau mau menanggapi silahkan saya langsung persilahkan mungkin dari prof. 13 pun di prof. langsung saja dikumpulkan jadi satu ya banyak prof terima kasih mbak berita baca-baca yang antara lain kami sejak di UKP melihat ada 5 masalah yang berdasar kaitannya dengan Pancasila yang pertama adalah terjadi sebuah distorsi pemahaman sehingga Pancasila sejak 1998 dan diajakkan dipaut sampai dengan dua akibatnya memori kolektif generasi milenial itu kosong dan ketika memori kolektif tentang generasi milenial Pancasila itu kosong maka ideologi transnasional baik praktikalisme pasar milenial itu sampai dengan praktikalisme agama ini dengan mudah untuk mengatasi ini antara lain kami setelah kerjasama dengan Kemendipun dan Asif Nasional untuk menggali bagaimana proses Pancasila yang dikembangkan oleh para pendiri bangsa dulu jadi naskah autentik sehingga bangsa kita tidak lagi berebut Pancasila 1 Juni Pancasila 22 Juni Pancasila 18 Agustus ini karena ketidaktahuan sehingga seolah-olah kelompok X itu 1 Juni kelompok Z 22 Juni kemudian kelompok M atau apa itu 18 Agustus negara lain sudah bicara tentang Mars kita masih bicara kapan hijau lebih kita itu lahir ini yang dokumen ini lalu yang kedua untuk menatasi distorsi pemahaman itu kami juga sedang berkerjasama dengan kementerian dan lembaga lain untuk menyusun bersama karis-karis besar peminat ideologi Pancasila dengan harapan tidak akan ada lagi Pancasila versi Mbak KX atau versi yang lain bahkan proses kajian kalian di NPM itu juga sudah menawarkan diri bagaimana kita mengkaji itu bahkan ketua NPM itu juga mengusulkan kepada kami dan kami sangat senang agar hasil pemilu legislatif 2019 semua anggota DPRD sampai DPRD pusat ikut melakui orientasi melakukan orientasi bangsaan salah satunya adalah Pancasila karena sangat ironis kalau ada anggota DPRD atau DPRD itu tidak paham Pancasila padahal dia mempunyai fungsi legislasi sehingga bagaimana regulasi yang akan dibuat oleh kesempatan lalu yang kedua masalah kedua masalah kedua adalah problem eklusivisme ini yang maksudnya dominan sehingga ada sekolah-sekolah tertentu yang hanya mau menampung kelompok etnis tertentu atau agama tertentu bahkan ada kampung-kampung yang berbasis kepada dimensi bermodalitas ini kan seperti zaman kolonial dulu sehingga ada segregasi sosial ini yang ingin kami lakukan bahwa inklusivitas ini yang harus kita kembangkan di mana-mana karena sebuah bangsa sebuah peradaban itu hanya muncul di dalam sebuah peradaban yang inklusif karena di dalam inklusif itulah ada proses saling memberi dan menerima dan disitu ada proses pembaruan proses kreditalisasi atau berkaitan dengan perbedaan ini pak tadi di pertanyaan juga bersama perbedaan badannya sekarang dengan BP7 japan dulu ini bedanya apa nah kalau dengan saya selesai dulu bahwa UKP PIB jadi ini kerjaan presiden menyadul di Pandasila itu itu porsi utamanya hanya memberikan rekomendasi kepada presiden sehingga tidak punya kewenangan melakukan sosialisasi diklat kepada masyarakat sebenarnya harapan masyarakat itu kami juga harus melakukan itu nah itu kemudian sejak tanggal 28 Februari yang lalu UKP menjadi PPP sehingga porsinya menjadi lebih besar sehingga kami itu juga bisa melakukan diklat kepada masyarakat bahkan salah satu keputian kami adalah ketiga hukum yang nanti pertanyaan yang ketiga lagi yaitu untuk mensinkronkan apakah betul wajah silat itu sudah benar-benar menjadi sumber dari segala sumber hukum nah dalam konteks yang semacam inilah maka dalam proses advokasi diklat dan seterusnya kami belajar dari PB7 bahwa pendidikan tidak lagi bisa bersifat top down kalau di dalam gelutri pendidikan ada konsep konstruktif jadi pengetahuan seseorang proses diskusi seperti kita itu modusnya pemahamannya bukan ditentukan oleh pembicara tapi ditentukan oleh prior oleh sang penerima mungkin teman-teman jurnalisa sehingga orang yang punya pengetahuan dan pengalaman berbeda maka akan memahami informasi itu juga dengan cara yang berbeda dalam kondisi pula maka dalam proses sosialisasi dan pendidikan kami tidak akan melakukan dengan top down penataran-penataran yang tidak terlibatkan dengan problem yang ada di masyarakat sehingga pendidikan dan pelatihan yang ingin kami lakukan adalah bagaimana teori-teori yang kami sajikan itu tidak terlalu mungkin tapi praktek-praktek kebajikan yang sudah dipraktekkan itu yang kami pergolokan sehingga ajas silang adalah proses pencantian jati diri bangsa bersama-sama bukan sebuah yang dipaksakan ini yang menjadi masalah adalah ini kaitannya dengan masalah kami yang tadi dua yang tiga itu adalah proses pelembagaan institutionalisasi karena institutionalisasi yang lemah ini maka kita akui bahwa masyarakat kita sekarang kesulitan mencari kelahiran karena mayoritas berita-berita yang disampaikan oleh teman-teman jurnalis itu bukan berita-berita yang positif bahkan di dalam dunia seni budaya mungkin teman-teman ada yang ada itu kita juga harus melakukan metropesi citito kalah saring tambah yoso kalah sakerah kalah sawung galing kalah tanpa kita sadari bahwa seni pertunjukan rakyat yang kita tampilkan justru tidak memberikan optimisme kepada anak titik kita kalau teman-teman melihat file kartun kartun kapten sufarsa mungkin teman-teman itu ketika itu muncul tahun 80-an tidak ada pemain bola jepang yang hebat tapi karena ini disosialisasikan dan mengelalui proses internalisasi anak jepang memiliki imajinasi saya juga bisa menjadi pemain yang bisa bersaing dengan orang Brazil dan Argentina gambarnya sekarang kita lihat demikian pula kalau teman-teman lihat film rainbow itu memiliki latar moral yang salah karena Indochina itu tidak jajah oleh Amerika jajah Perancis dan punya latar sejarah kalah tapi kalau kita lihat film rainbow pasti kita tidak keluar dari gedung itu tidak seperti orang yang kalah orang yang bilang ini kan kelebihan bagaimana membangun sebuah nilai kebanggaan pada bangsanya national break itu dengan berbagai macam salah satunya adalah film yang pula kalau kita lihat film cina maupun film silat atau kung fu yang dimiliki oleh jepang nah sementara di kita hampir semua filmnya kalah sehingga kita menanggap bahwa kita ini adalah keturunan bangsa yang kalah ini salah satu contoh tanpa harus pancasila tanpa kita sadari bahwa budaya-budaya kita justru tidak membangun optimisme inilah yang tantangan bahwa bagaimana institunalisasi dengan guru-gurunya bagaimana apakah program juga mengesah guru karena mau mengkhawatirkan ini justru disini problem bagi kita bahwa ketika MN Tribut mengenalkan oleh tahun ini dengan soal soal instrumen ujian nasional yang dikenal dengan Code Higher Order Thinking jadi bagaimana tes itu tidak menanyakan apa kapan siapa dan gimana tapi bagaimana dan mengapa itu justru komunas zaman anak protes agar juga tahu saya datang ke sekolah ingin mengerjakan matematika ini harus kita guru tidak maka justru disini pemerintah guru anak belajar nyaman tapi juga HB nya anak kita sehingga apa yang saya bicarakan teman-teman bisa langsung cross-check kalau dulu kan tidak tapi kenapa kalau informasi itu ada kenangan adalah cara menganalisis nah ini ayo thinking ini yang harus kita kembangkan nah bapak-bapak guru kita seringkali stres ketika materi pelajarannya belum selesai dan belum tukas tapi mereka tidak stres kalau bolehnya stres ini kan ada salah kan bahwa seorang guru datang ke sekolah bahwa kalau untuk mendampingi muridnya bisa menjadi sosok pribadi yang mandiri bukan sekedar menyampaikan materi karena kalau materi itu bisa dipelajari dan seterusnya nah ini lah problem-problem pelajaran yang sifatnya dialogis ini dengan contoh-contoh model-model penemuan in HB discovery itu yang harus kita lakukan kepada anak sifat kita nah ini yang antara terakhir kami di program DTG ke depan kebetulan kami juga mau sekarang ini rencananya ada debu tiga itu fungsinya adalah bagaimana mengambil itu sehingga pendidikan dan latihan itu membuka wawasan dan membangun kecerdasan bukan menghafal sila pertama itu apa sila ketiga itu apa itu penting tapi bukan pokok yang pokok adalah bagaimana anak-anak DTG itu bisa menjadi pebelajaran sejati karena ciri dari pebelajaran sejati bukan orang yang sekedar menguasai materi karena apa yang diajarkan oleh dosen kita oleh guru kita tahun ini empat lima tahun yang akan datang pasti sudah tertinggal sehingga kalau guru hanya menegangkan pada materi tapi bukan how to learn bagaimana kita belajar untuk belajar maka kita akan tertinggal nah inilah berapa di dalam dunia pendidikan kami juga mengusulkan bagaimana Nanti BPP itu mendorong para guru justru mengajak murid-muridnya untuk belajar bukan mengelak-elak nah ini yang tantangan pada kita sehingga kuncinya adalah Tancasila bagaimana bisa menjadi sumber kreasi dan prestasi yang menginginkan agar sekolah itu proses diradikalisasi itu sangat kompleks bisa dari orang tua dari guru dari teman ataupun yang lain karena pengalaman onakan saya sendiri itu di SMA itu dia ikut acara prasama yaitu prasama perkemahan sabtu minggu itu ada disik oleh acara-acara keagamaan itu orang tuanya artinya kakak saya senangnya bukan main daripada malam minggu main-main yang aneh-aneh lebih baik ternyata apa ternyata disitu dia diacari bagaimana melihat film konflik di Ambon kemudian bagaimana sehingga ketika dia jadi mahasiswa itu dia mengalami stres sehingga satu semester dia masuk ke masakit dan ini karena dia ternyata sudah terindoktrinasi maka ketika mereka sudah merasa dibayar mau keluar orang tidak berani dan orang bisa dibayar karena akhir tim-timnya gak salah coba teman-teman yang sudah biasa berpikir apakah kehidupan di surga itu hanya untuk hidup sehingga seorang pengantin itu berani jadi pengantin karena ada 72 pidadari yang ada disana kalau apa di surga hanya sekejarnya contoh-contoh orang gak mikir bahwa hidup di akhirat pasti jauh lebih beradab ibadah yang ada di dunia ini sehingga orang tidak mudah dengan mudahan mudahan janji-janji yang tidak masuk itu pelajaran terhadap nilai-nilai manusia tapi justru dia bangga dan seterusnya dia tidak mikirkan lalu istri saya apakah dapat bijak darah atau tidak konyolnya lagi justru istrinya mau diajar untuk berpendiri yang terakhir dikasih sejauh tentangan-tantangan kita sehingga diradikalisasi itu salah satu caranya selain dengan perdekatan agama budaya adalah membangun akal yang cerdas jadi mencerdaskan hidupan bangsa itu menjadi tantangan kita bersama dari yang terakhir untuk hukuman nanti kita usulkan saja pada penegak hukum karena teman-teman kaum nasam itu kadang-kadang juga tidak mau bicara apa-apa ketika polisi disebelik di markas ini tantangan-tantangan pada kita bagaimana kita membalikkan pada akhir-akhir kehidupan bangsa dan negara kita baik terima kasih Prof Oke mau menambahkan silahkan terima kasih jadi yang terutama penyakit soal tadi sebutkan yang menurutkan itu jadi sebenarnya latikalis itu benar-benar sudah masuk di seluruh kelurung bagi depan masalah kata dan kelembagaan yang ada di Indonesia tadi sebegah baru di lembaga pendidikan tapi sebetulnya ini sudah ada di mana-mana di kementerian itu ya kemudian di lembaga-lembaga negara terutama bayar juga di BUMN itu kita apa kita melihat yang sama jadi begini kelompok-kelompok radikal ini sebetulnya memang punya tujuan utama bagaimana mereka bisa menjadi kekuatan tidak hanya melalui kegiatan-kegiatannya yang ada di luar ya tapi juga mengambil gerakan-gerakan yang musuh sampai di seluruh kelurung kekuatan kekuatan institusi terutama institusi negara yang ada di Indonesia itu juga yang terjadi ambil contoh tadi baru di lembaga pendidikan saya mau panya yang ada mungkin orang tidak menyadari istilah nasib istilah usok bukan dari NOM Ahmadiyah atau organisasi-organisasi yang ada di Indonesia ternyata itu juga diterima di sekolah SMA dan SMP gitu loh jadi kalau di SMP SMA itu ada kelompok agama yang disebut dengan apa itu apa namanya kelompok agama itu quiet minist four dukal dukal itu ditelenggarkan oleh santri bukan dari kampus itu adalah usok itu likok WEigt itu likok baru usok itu peluwan üzer peluwan itu kemudian berkembang melakukan berkembang kemudian mereka menyusur sebutlah melakukan keinginan Atau punya agenda-agenda besar yang tarahnya itu kepada radicalisme tadi Kalau kita membahaskan kasar radicalisme itu adalah Membuang apa yang sedang ada di Indonesia itu Sistus kebetahanan, 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 sebagainya Kemudian mengganti dengan yang lain-lain Dengan apa yang menjadi pemberdayaan mereka Itu sudah jelas, dari sini saja kita lihat Tapi kita tidak pernah melakukan Kita pernah melakukan Kalau menurut saya Di penasih itu Itu tergubai dulu Tergubai-gubai ya ya? Rohis itu bukan menjadi ekstrakulat Baik, iya Rohis itu digantilah dengan istirahat yang lebih penting di Indonesia Masukan bagus itu Pak, berkos Terus apa? Yang terubah di kampus itu sama Pak Yang dipakai belakangnya sendiri Yang pertama Yang ketua, kalau kita bicara itu juga Yang susupan ini yang kuat, yang pertama Dan saya pernah mengalami seperti ini Itu adalah di BUMN Nah BUMN ini Kalau anda lihat di asarga Nampir di seluruh perubahan itu Itu dikuasai kelompok-kelompoknya Kenapa? Cara mudah mengambil duit negara Itu adalah dari GFR Ya Untuk mudah dibagi-bagi kepada masyarakat Siapa masyarakat itu? Masyarakat itu adalah kelompok-kelompok keringat Atas nama Yayasati Atas nama teman-teman kayak gini Mereka mengajukan program Untuk program sosial Ya, artinya Yang teriungan uang CSRI itu Lainnya bukan kepada kelompok-kelompok Sivil Society yang pro pada si A Yang menjaga NKRI Tetapi sebenarnya ini adalah mereka Yang selama ini ingin mendirikan negara 8D Indonesia Itu pakai duit kita sendiri, Bos Pakai duit APBN Pakai duit negara kita sendiri Untuk beruntungkan negara kita Melalui BUMN-BUMN CSA dari BAP Makanya kalau dicek Dominasi CSA dari BAP Yang penting ya Yang penting ya Kalau di lembaga-lembaga pemerintah Mereka itu pasti ada di mesin-mesin Tapi tidak jadi untuk mata Isik aja kelihatan Dia ada di luar Dakwah 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 kalau dalam bahasa kami Dakwah di belumlah Dakwah apa Pak? Itu bukan Dakwah Ya tadi itu Setelah yang disampaikan Contoh terakhir Dari kata nama Dakwah Ya Kemudian ada pengajian Kemudian dikasih Kasus abor Dan juga anaknya Itu tidak terjadi Ada seperti ini Ya itu banyak hal yang Kita bukan beratiga Berusaha Kelompok islam mayoritas ini tetap Tetap seder dominan Tapi dominasi Kelompok mayoritas ini Masih silent Itu mungkin mau bicara Dan itu memang kita Yang berani untuk ini selama ini Orang masih selama saja Yang berani ini ya Bukan serai sondong ya Ya itu saja yang berani mencak-mencak itu Mengubarkan HDI Mengubarkan HDI Yang apa yang berani? Coba Masih semangat biang Apalagi Apa yang berani? Karena kita sudah tahu Jadi Jadi Lihat itu materi saya Secara yang baik bisa Ya Anda bisa copy Tapi intinya itu adalah Kami Punya jawaban Seluruh cara Pandang orang-orang Seperti HDIJS itu Ya Dalam soal pemimpiran Ya Dalam soal fikir Hukum Islam Tentang Bicara soal Bicara soal Negara Islam Ya Bicara soal Negara Muslim Bicara soal Negara-negara Dalam konteks Aturan Dan Seperti itu Dan pasti berbeda Dengan Apa yang mereka berikan Nah Yang terakhir Pak Ya Yang terakhir ini Sebetulnya begini Jadi mohon nanti Pemerintah ini yang pertama Itu bersihkan itu Semua lembaga negara Lembaga negara Ya Pernah waktu diskusi Dapat Pak Cerikur Ya masih di sini ini Masih sering gak Mengenai kelompok pemerodai Yang keras-kerasi Ternyata Masih ada Masih ada Masih ada Bicara begini ya Gini Masih komunikur sendiri Masih ada Seperti itu Ya Seperti itu ya Ya Harus bersihin Seperti itu Gue yakin masih banyak Jadi Saya pernah cerita itu Pernah suatu saat Anaknya saya Kemudian Kemudian Ada Jum'atah Ustadz itu Cukupan macam-macam Dimati-matilah Mereka Padahal Namanya Mereka tidak boleh Mereka mati orang Itu dosa Dari Ya sah Kalau dalam pemahaman Tidak 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 Bicara Sobat-apait Tidak 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 Ada sesuatu yang baru, karena sebetulnya ideologi ini, ya ideologi ini kan teori yang sudah menjadi bagian dari teori yang sudah menjadi beranak Karena sering mengatakan ideologi itu adalah teori yang sudah menjadi beranak itu disebut dengan ideologi Artinya, kalau seorang ideologis, seorang yang ideologis, maka itu tidak bisa ada bicara, tidak bisa ada diskusi, tidak bisa ada yang bisa dilakukan adalah dengan membasmi langsung Tentang itu tidak berbeda Baik Ya, yang terakhir ya Tapi, menurut saya begini, Pak Kita memahami terus, Indonesia ini karena negara banyak muslim Tetapi, bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan kita berbangsa dengan negara itu memang kurang pakai bahasa-bahasa agama dan kontek Indonesia Jika di kontek Pancasila misalkan, itu banyak sekali pendapat-pendapat tokoh-tokoh ulama sebagainya macamnya itu Bagaimana membahasakan Pancasila agar itu bisa dikirim oleh umat istri Ingat? Misalnya seperti apa? Ya, pacarnya disitu Yang dimana, alam berapa abis yang dibuka? Ya, ada Bisa kalau dibantu, Pak Ya, ada Jadi, saya ingat yang paling belakang Yang paling belakang Terus paling belakang Sambil dilihat ini ya Terus paling belakang Jadi, ingat tahun 1984 bagaimana umat islam tidak mau menerima asas tinggal kagasila Siapa yang pertama kali menerima asas tinggal kagasila Siapa yang pertama kali menerima asas tinggal kagasila Persis kah? Mohdia kah? NO kah? PUI kah? Itu, Pak Yang pertama kali ini Bagaimana kemudian Ini, Pancasila sebagai dasar Dan pasangan negara Indonesia Harus ditaatin Harus diamalkan Harus buat dipertahankan Dan harus juga dirikan Terus, yang paling bawah Ini pendapatan ikat ulama-ulama besar Banyak Ya Ya Nah, ini saya masukkan Mbak Karena ini ada pentek Pancasila Ya Sebetulnya Kalau KP, Pak Mbak Cerita itu Itu bagus Kita punya cerita banyak Bagaimana NO Memahamkan umat punya Untuk menerima Pancasila sebagai asas punya Itu bukan pekerjaan yang Bukan pekerjaan yang Bukan pekerjaan yang Sama artinya Ketika itu Memahamkan umatnya Bisara soal Keluarga Bincang Sama sebenarnya Dengan bahasa-bahasa agama Kemudian pakai taksir-taksir Dengan lebut-lebut yang dimiliki Dan itu Tanpa Menghilangkan Apa Menghilangkan Menghilangkan Sesuai dengan Apa yang ada di dalam Al-Quran dan Asuna Ya Ini sampai sekarang Kita bisa Menggantikan Urusan-urusan Yang awalnya itu Tidak terbahasakan Secara agama Kemudian Bisa terbahasakan secara agama Baik Nah ini Ya Yang Saya kira Memang Harus Juga dilakukan Karena Saya mohon maaf ini Ya Ya Eh Pak Pak Kuliah Tadi sebutkan Kalau kita hanya menjelaskan Paasisila Dari perspektif yang umum Seperti itu Yang kita hadapkan Orang-orang yang sudah Sudah pada kelompok-kelompok yang Sudah masuk di Pemahaman-pemahaman agama itu Segala-terima kasih itu Nggak akan masuk Jadi harus ada jubatannya ya Pak Ki Aya Baik Aya Baik Aya itu Itu harus juga dijawab dengan kayaan yang lain Kayaan yang lain Kayaan yang lain itu berarti harus rasanya sama Kalau dia bicara sahadat, kita juga bicara sahadat Jadi gitu loh asalannya Tapi kemudian penjelasan sahadat yang membedakan Itu adalah penjelasan sahadat itu berbeda dari Yang mereka lakukan dengan apa yang kita lakukan Kalau bayarnya berbeda, tidak bisa berubah Seperti cerita terakhir tadi itu Itu harus bikin bayi agama Dan mereka karena agama itu harus selalu yakin Agama gimana harus selalu yakin Dan orang yang sudah yakin dengan agama Itu masih takut tentang tuan Bagaimana dia akan takut akan dosa Yang ada yang diangkat Itu yang pertama Yang kedua Dia juga ingin tetap punya pahala menurut Terus dari pereka Jadi bayi itu merupakan bagian dari pahala Kalau dia melanggar itu adalah dosa Dan dosa itu adalah maksud mereka Jadi pemahaman-pemahaman dasar seperti ini Ini harus ada Yang bisa ada terutama Jadi kalangan pejabat-pejabat kita yang beragama Yang beragama Islam Ya pemahaman Islam Yang tolerans Ya Islam Ikutlah Islam-Islam yang diberikan oleh orang Indonesia Yang diberikan oleh G.A.J. Ahmad Dahlat Yang diberikan oleh G.A.J. Masa Daripada yang diberikan oleh Taki Dintang Itu orang Palestina Jauh amat Orang Indonesia aja banyak Seperti Palestina Masa ikut Pak Ahmad bin Abdul Wahab Orang Arab Saudi Jauh banget Ini tadi kan Banyak yang kita ikuti disini Bisa Persis Bisa POI Bisa MO Bisa M.A.J.A.J.A. Baik Pak Kiai Terima kasih Pak Kiai Masukan bagus juga Untuk Badan Pembinaan Diologi Pancasila Bahwa musuh ada jembatan gitu Karena kita bicara soal keyakinan disini Ibu Mikan silahkan Apa yang ingin ditambahkan sebagai penutup juga Ya sedikit saja menanggapi apa yang disampaikan Bapak TNI Sulton tadi Mengenai PNS maupun PUMN Yang tadi disinyalir ya Ada yang mengikuti aliran-aliran ini Jadi pemerintah dalam hal ini Nekpan Terus saja mengeluarkan SA No.137 Yang isinya Sebetulnya berkaitan dengan penggunaan media sosial Tetapi dalam SA tersebut Ditegaskan Bahwa seluruh ASN Aparatu sipil negara Baik itu PNS maupun bukan PNS Harus memergang teguk Ideologi Pancasila Kemudian UD 45 NKRI dan BKT Jadi itu poin satu Apa yang harus dipergang teguk Oleh PNS maupun pegawai BUMN Nah kemudian ini tentunya Akan ditindak-aniti ya Antara Mekpan dengan kemudian-kemudian terkait Untuk penerapan dari SA Surat Kejalanan dari Mekpan ini Jadi yang kedua yang ingin saya disampaikan Kalau orang baik Banyak yang diam Maka yang akan ramai Di media sosial adalah Konten-konten yang didati Karena itu kami mengajak Para jurnalis, para blogger Setiap hari mari kita unggah Kita manfaatkan media sosial Ataupun media digital Untuk menyampaikan Kabar-kabar yang positif Konten yang positif Banyak sekali yang bisa kita kabarkan Dan apapun yang masuk ke media sosial Pola perilaku masyarakat kita Atau juga di berbagai negara sama Yaitu pola komunikasi 10 to 90 10% orang memproduksi informasi 90% kita semua Dengan suka rela kita akan membagikan Share informasi-informasi tersebut Kepada grup-grup Maka mari kita rebut Space yang 10% ini Kita perbanyak konten-konten yang positif Bagaimana internalisasi Pancasila Bagaimana nilai-nilai moral Nilai-nilai kebangsaan Masuk di dalam media sosial Sehingga bisa mengeliminir Konten-konten yang negatif Mari kita rawat keberagaman Menangkal terorisme dan radicalisme Melalui media sosial Dan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Komuniko sendiri Ini oleh berbagai masyarakat Kami bekerjasama dengan MUI KWI, TBI, Walubi, PNHI Juga bekerjasama dengan komunitas-komunitas Melalui cyberkreasi Sekitar 80 lebih komunitas Yang bergantung tangan dengan kami Nah ini kita mengajak semua pihak Mari betul-betul kita rawat keberagaman Kita tingkatkan persatuan Baik, terima kasih Ibu Terakhir, terakhir Saya minta masing-masing arah sumber Memberikan satu pernyataan Terkait dengan nantinya tanggal 1 Juni ya Kita memperiksa Rila-Rila Pajasila Yang quotable Yang mengajak masyarakat Yang quotable para-para rekan jurnalis disini Untuk mengajak masyarakat Untuk kemudian lebih Menyadari dari oleh Pajasila Mengamalkan hidupan sehari-hari Silahkan berada Profesor dulu Kalau dari saya sebenarnya yang bisa menyelamatkan dan membawa majuan bahasa kita Bukan bahasa lain, tapi bahasa kita sendiri Terima kasih Terima kasih Profesor Ibu Riken, silahkan Mari kita jadikan Pancasila itu sebagai way of life Seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno Tidak sekedar dalam ucapan Tetapi kita ujukan dalam tindakan Baik, terima kasih Profesor Ibu Riken, Pak Kiai Mau ngerti, Pak Baik Agama dan Pajasila Itu adalah bagian tidak terpisahkan Karena silah-silah dalam Pajasila Itu sebetulnya merupakan Derivasi dari nilai-nilai yang ada di dalam agama Baik, terima kasih banyak Pak Kiai Nah, kita berikan tepuk tangan kepada saudara kita Hari ini Ya, sebagai penutup tadi kita sudah dengar Bagaimana sebenarnya Pancasila bisa menjadi perekat Kita juga sudah belajar mengenai Pemahaman kita ya Mengenai agama dengan negara Itu bagaimana Menjebakannya Boleh, tidak bisa dipisahkan Internasionalisme dan agama Nah, yang menarik juga Kalau kita sebagai penutup Saya ingatkan kembali Ketika kemudian dalam forum-forum Antara umat beragama di lancar negara Ada secara dipelajari Dipelajari sebegian rupa Ya, mulanya dikupas begitu ya Untuk kemudian menemukan resep Persatuannya seperti apa Toleransi, mengatukan keberagamannya seperti apa Sementara di dalam segeri kita sendiri Kita seringkannya tidak menghargainya Saya merenungkan Jangan sampai ini kejadian seperti Jepang dan Amerika Jadi, dulu Jepang itu kalah jauh Dengan Amerika Tapi dia kumpas betul Teknologi Amerika Dia pelajari Betul begitu ya Sementara di dalam Amerika sendiri Banyak yang tidak menghargai teknologinya Karena persaingnya di dalam Ada yang merenungkan Asi ini jelek, asi itu jelek, dan itu jelek Mereka sibuk menjelekkan satu sama lain Sementara Jepang sibuk untuk mengupas Apa? Kemajuan teknologi Amerika Dan kemudian kita lihat hasilnya Jepang merajai teknologi Amerika Dan kemudian mengalahkan Amerika Nah, ini yang kemudian kita bisa pelajari bersama Jangan sampai kemudian kita kehilangan Ingredien yang bersapukan kita Dan malah kemudian Bangsa lain yang berikmatinya Terima kasih Selamat sore Salam Pancasila ya Pak ya Salam Pancasila Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih